Halo Gabuters, bagaimana kabarnya? Masih suka ngudut sambil ee? Hmm, ngena. Dalam kesempatan kali ini, saya masih akan merangkum jenis-jenis kelinci yang ada di dunia versi channel KK Art. Buat kalian yang ketinggalan part sebelumnya, silahkan kalian pencet link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas jenis kelinci Anggora, Lop, dan Himalaya, sekarang kita akan membahas jenis kelinci Rake, Dutch, Tan, New Zealand, dan Belgian Hare. Nah, ada berapa jenis sih kelinci-kelinci tersebut? Kita langsung saja ke videonya. Kelinci adalah jenis hewan peliharaan yang sudah umum bagi kita. Namun, masyarakat Indonesia tidak tahu bahwa jenis-jenis kelinci di Indonesia itu sudah banyak, termasuk kelinci yang datang dari berbagai belahan dunia. Sayangnya, masyarakat Indonesia hanya tahu jenis-jenis kelinci seperti kelinci pedaging, kelinci hias, kelinci kecil, dan kelinci besar seperti basker, Tanpa mengetahui jenis dan nama kelinci lainnya yang berada di berbagai belahan dunia. Nah, di dalam partiga ini, saya sudah merangkum 5 jenis kelinci yang berada di berbagai belahan dunia. Kelinci lainnya sudah saya rangkum di part sebelumnya dan akan saya rangkum di part selanjutnya. Dan 5 jenis kelinci tersebut di antaranya... Kelinci Rake Kelinci Rake merupakan salah satu jenis kelinci yang berasal dari Perancis dan mulai dikenal pada tahun 1919. Pada mulanya, kelinci ini adalah keturunan kelinci liar yang dibudidayakan oleh petani. Namun beberapa tahun kemudian, kelinci ini mulai dikenal dan mulai dipelihara oleh banyak orang hingga terkenal di Eropa. Kelinci Rake ini mempunyai keunikan tersendiri, yaitu mempunyai bulu yang lembut seperti bludru, sehingga banyak orang yang menyukai jenis kelinci Rake ini. Selain itu, kelinci Rake juga dimanfaatkan bulunya sebagai bahan untuk pembuatan baju, shawl, jaket, dan jas. Kelinci Rake ini memiliki bobot badan yang lumayan agak besar, yaitu berkisar antara 3,5 kg sampai dengan 5 kg, dan memiliki bulu yang halus, sehingga sering disebut kelinci karpet, karena bulunya yang mirip seperti bludru. Kelinci Rake sendiri mempunyai beberapa jenis yang diantaranya. Kelinci Rake Standar Kelinci Rake Standar pada umumnya sering digunakan untuk bahan pedaging. Banyak sekali orang yang membudidayakan jenis kelinci ini, karena daging dan kulitnya yang sering dijadikan sebagai bahan makanan dan bahan dasar pakaian. Kelinci Rake Banyak orang di berbagai belahan dunia yang memelihara jenis kelinci minirek ini, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan bulu kelinci ini memiliki bulu yang menarik. Kenapa disebut minirek? Karena kelinci jenis ini memiliki berat badan antara 1,5 kg sampai dengan 2 kg saja. Kelinci Rake Karpet Kelinci Rake Karpet adalah salah satu jenis kelinci yang paling mahal jika dibandingkan dengan jenis kelinci rake lainnya. Hal tersebut karena kelinci rake karpet ini mempunyai bulu yang sangat unik dan sering digunakan sebagai indukan terbaik. Dan untuk harga dari ketiga jenis kelinci rake ini adalah Untuk jenis rake standar dan minirek usia 1 sampai 3 bulan berkisar antara 50.000 sampai dengan 300.000 rupiah. Dan untuk harga jenis rake standar dan minirek dewasa berkisar antara 300.000 sampai dengan 2 juta rupiah per ekornya. Sedangkan untuk harga kelinci rake karpet berkisar antara 300.000 sampai dengan 1 juta rupiah untuk anakan. Dan untuk yang sudah dewasa berkisar antara 1 juta sampai dengan 4 juta rupiah per ekornya. Nah itulah harga kelinci rake beserta harganya. Berikutnya ada jenis kelinci yang dinamakan kelinci dutch. Kelinci ini memiliki warna yang sangat menarik. Kelinci dengan nama ilmiah Octalagus coniculus ini merupakan kelinci kerdil yang berasal dari Belanda. Sejarah mencatat bahwa jenis kelinci ini dikenal dengan sebutan de barbarkon petit. Yang menunjukkan bahwa kelinci ini merupakan kelinci dengan res tertua yang ada di Belanda. Bobot badan kelinci ini hanya mencapai 1 sampai 2,5 kilogram. Namun karena inilah kelinci ini menjadi semakin unik dan lucu. Harga dari kelinci ini adalah 50 ribu sampai dengan 200 ribu rupiah untuk anak usia 1 sampai 3 bulan. Sedangkan untuk kelinci yang sudah dewasa harganya sekitar 200 sampai 2 juta rupiah per ekor. Kelinci Belgian Hair Kelinci Belgian Hair adalah ras domestik karena kemiripannya dengan terweluk liar. Dan sesuai namanya, kelinci ini juga berasal dari negara Belgia. Kelinci Belgian Hair ini mempunyai umur hidup yang lumayan panjang, yaitu sekitar 10 tahun. Bobot badan kelinci Belgian Hair ini mencapai 4 sampai dengan 6 kilogram, tergantung pengurusannya. Kelinci Belgian Hair ini mempunyai umur hidup yang lumayan panjang, tergantung pengurusannya. Sesuai namanya, kelinci ini berasal dari New Zealand, tetapi diresmikan di Amerika. Kelinci ini mempunyai bobot badan 4,5 kilogram sampai dengan 5,5 kilogram dan dapat bertahan hidup sekitar 10 tahun, Dengan catatan dipelihara dengan baik dan benar. Kelinci ini juga kerap dijadikan sebagai kelinci pedaging karena badannya yang besar. Kelinci New Zealand ini dapat melahirkan sekitar 10 sampai dengan 12 ekor dalam sekali melahirkan. Jenis kelinci ini juga memiliki warna yang khas dengan bulu putih albino dan mata berwarna merah, sama halnya seperti kelinci Jawa. Harga dari jenis kelinci ini berkisar antara 300 sampai dengan 300 ribu rupiah per ekor untuk usia dewasa, dan untuk anakannya berkisar antara 75 sampai dengan 100 ribu rupiah per ekor. Kelinci Tan Kelinci Tan atau yang sering dijuluki sebagai Aristroket of the Pensy ini adalah termasuk kelinci kecil. Menurut catatan, kelinci ini berasal dari Inggris. Kelinci ini dikenal sejak abad ke-19, yaitu tepatnya pada tahun 1887 di kota Derbyshire. Awalnya kelinci ini berwarna hitam, namun setelah beberapa kali melakukan persilangan, akhirnya kelinci ini mendapat variasi warna lain. Di antaranya ada warna coklat, biru, dan ungu kemerah-merahan. Pola warna kelinci tan adalah warna emas gelap atau coklat di bagian telinga, dagu, dada, hingga ke bagian perut, ekor bagian dalam, dan kaki bagian dalam. Dan untuk bagian warna atasnya biasanya berwarna hitam, coklat, biru, atau ungu kemerah-merahan. Bebot badan kelinci tan ini berkisar antara 2 sampai dengan 3 kg. Nah, itulah jenis-jenis kelinci yang ada di dunia di part 3 ini. Kalau kalian ketinggalan, silahkan kalian pencet link yang sudah saya sediakan di deskripsi untuk part 1 dan part 2-nya. Dan untuk part selanjutnya, silahkan kalian juga pencet link yang ada di deskripsi yang sudah saya sediakan. Nah, sekian dulu review video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Untuk jenis kelinci lainnya akan saya bahas di part selanjutnya, jadi kalian tunggu saja. Saya kakak beserta tim jajaran kakak yang beranggotakan satu orang mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Terima kasih telah menonton.